selamat menikmati sekarang sudah malam ya ini seperti biasa pemandangan di sekitaran rumah ini sudah malam jam setengah 10 tanggal 23 Januari jam setengah 10 malam setelah aku cek ternyata aku masih ada stok tepung ketan ya ini tepung ketan 500 gram ya ini aku mau bikin dodol alias jenang ya tapi jenang yang dikukus walaupun dikukus tetap hasilnya kenyal dan enak santan instan 4 bungkus gula pasir 1 ons ini ada gula merah 500 gram ya dan ini ada air aku nanti pakainya 800 mili ya ini kan 500 nanti aku tambahin 300 mili lagi dan beberapa cetakan yang sudah diolesin minyak pertama aku iris-iris gula halusnya ya biar lebih mudah nanti saat merebusnya biar lebih cepat masukin gula merahnya ya dimasukin ke dalam semuanya ya 500 gram ini semuanya ini satu ons atau 100 gram masukin semuanya juga Hai empat bungkus santan juga dimasukin semuanya dan ini santan yang keempat juga dimasukin ini baru 500 mili ya dan ditambahin lagi ini 300 milinya ya jadi total airnya di 800 ya 800 mili ini terus diaduk ya diaduk sebelum kita aduknya dikompor diaduk sampai mencampur ini sudah dimasak ya diatas kompor diaduk biar santannya tidak pecah walaupun masak malam-malam tetap happy intinya selalu bersyukur sedulur bersyukur dan terus bersyukur insya Allah tiang ingkang kata sukure kepenak deh pokoknya terus diaduk yang termasuk tim tidurnya larut malam aku temenin monten dan bikin jenang alias dodol ya jenang kukus dan ini sudah mendidih ya aku sudah menyiapkan baskom ya dan ini tepung ketannya 500 gram aku masukin semuanya untuk larutan gula tadi ini disaring ya biar tidak ada kotoran-kotoran ya setelah air gula disaring masukin ke dalam tepungnya selagi masih hangat ya sedikit demi sedikit ini sampai semua tercampur rata dicampur sampai seperti ini ya loyangnya sudah diolesin minyak ini ya ini menggunakan ukuran 22 cm ya tuang di sini cukup langsung dari baskomnya saja ya ya kira-kira segera kira-kira segera kira-kira segera kisahnya tuang di sini cukup sisa adonan aku juga cetak di tempat ini ya ini aku tambahin pewarna coklat sekarang kita kukus untuk resep dengan takaran tepung ketan 500 gram jadinya segini ya lumayan banyak ya untuk memilk ini air sudah mendidih masukin semuanya sekarang ditutup tunggu sampai 1 jam sekarang sudah hampir jam 11 ya berarti nanti ini kurang lebih jam 12 malam jenang kukusnya matang pokoknya harus sabar menanti sedulur setelah 1 jam aku matiin kompornya Alhamdulillah matang Alhamdulillah ini hasil dodolnya ya dodol kukus kukus alias jenang kukus ini terlalu banyak olesan minyak ya tapi tidak apa-apa hanya rada lengket saja akhirnya bagaimanapun hasil dan rasanya insyaallah ini tetap enak dan anak-anak suka alhamdulillah 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 ya ini jenang kukus alias dodol kukusnya sudah matang ini sudah dingin ya dan ini siap di packing untuk pekelanak ya ini menu hari ini begitu saja alhamdulillah alhamdulillah terima kasih untuk yang sudah menonton apalagi subscribe insyaallah jumpa lagi lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you terima kasih